Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat GGNet Ya kembali lagi dengan saya Al Sulaiman Kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara mengetahui atau cek driver Yang belum terinstall di Windows Perlu kita ketahui bersama Bahwa tanpa adanya software driver Maka sistem operasi yang ada di komputer kita Tidak akan pernah bisa menggunakan Sumber daya perangkat keras Yang terdapat pada komputer tersebut Karena software driver ini Perannya sangat penting Bagi kelangsungan kinerja komputer kita Biasanya para produsen Selalu melengkapi produk-produknya Dengan CD atau DVD Yang berisikan software driver Komputer yang bersangkutan Kapan sih software driver ini diinstall? Biasanya setelah selesai melakukan instalasi Windows Kita melakukan instalasi driver Guna mengoptimalkan kinerja perangkat keras yang ada Ketika selesai proses instalasi Tidak jarang software driver yang tidak terinstall Bisa jadi itu hanya kelewatan saja Atau juga karena memang software tersebut Tidak cocok dengan perangkat keras yang terpasang Nah, untuk melihat perangkat keras apa saja yang belum terinstall software drivernya Kalian bisa mengikuti beberapa langkah sederhana di video ini Cara cek driver yang belum terinstall Yang pertama kalian, tekan tombol Windows plus E pada keyboard Untuk membuka Explorer Setelah itu, pada My Computer atau Disk PC Klik kanan Klik kanan Lalu Manage Akan terbuka jendela baru pada komputer manajemen Pada menu sebelah kiri, pilih Device Management Akan terlihat jenis-jenis perangkat keras apa saja yang terpasang pada komputer kita Pada perangkat yang belum terinstall drivernya Akan ditandai dengan tanda seru berwarna kuning Contohnya seperti ini Nah, jika dirasa ada driver Atau tanda seru kuning seperti pada gambar ini Maka kalian harus mencari drivernya lalu menginstallnya Tetapi, tenang aja sahabat GGNet Disini saya sudah mempunyai video tutorial bagaimana cara menginstall driver dengan mudah Videonya yang ini Link video ini ada di deskripsi Dimohon untuk disimak baik-baik cara menggunakannya Nah, begitulah cara mengecek driver yang belum terinstall di Windows Jadi, kalian bisa tahu apa saja driver yang mesti kita install Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Wassalam Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati